Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'amaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siyiyati a'malina Ma yahdihi allahu falamudillalah wa miyidlil falahadiyalah Wa ashahadu la ilaha illallah wa ahadu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu wa sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-kirim A'udhu billahi min syaitan ar-rajim Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha haqqa tuqatihi wa la thamautunna illa wa antum muslimun Wa qala azhu wa jall Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi wa khalakukum min nafsim wahidah Wa khalak minhaa zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihihil wa raham Innallaha kana alaykum rakiba Wa qala Jalla wa'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa quulu qawlan sadidha Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum zhunubakum Wa man yutu'illaha wa rasulahu faqala faaza Fawzan azhima Amma ba'du Fa inna azhdaqal hadithi kitabu Allah Wa khairul huda Hudan nabi sallallahu alaihi wa sallam Wa sharul umuri muhadathatuhah Wa kulla muhadathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Qumuslimin Pamirsa Salam TV Dimanapun berada Rahimani wa rahimakumullah Pertama dan yang paling utama tentunya Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya alhamdulillah Sampai hari ini masih memberikan kita Berbagai nikmat yang begitu banyak Sehingga Kita dapat beraktifitas Sampai sekarang ini Sesuai dengan Bidang kita masing-masing Tentu ini merupakan Salah satu nikmat yang sangat besar Yang Allah berikan kepada kita Kemudian Tidak bosan-bosannya Kita Memanjitkan Atau bersalawat kepada Nabi yang mulia Alhamdulillah Allahumma salli Ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Mereka kita mohonkan Dengan penuh keikhlasan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan setiap salawat dan salam Yang kita mohonkan Untuk Rasulullah Nabi kita Alhamdulillah Untuk keluarga beliau Para sahabatnya Dan juga untuk seluruh umat Islam Yang mengikuti Yang senantiasa Mengikuti tuntunan Petunjuk sunnah beliau Dengan baik sampai akhir Zaman Kita Memohon dan berharap Kepada Allah Mudah-mudahan Kalau di hari akhir Kita Akan menafatkan Syafaat dan pertolongan Dari Rasulullah Nabi kita Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Di mana pun berada Kita lanjutkan Pelajaran dari Kitab Bulukul Maram Dengan syarahnya Iaitu Subul Assalam Setelah Syekh Al-Imam Sun'ani Rahimahullah Membawakan Hadith Sabda Nabi Assalam Innal ma'a Tahurun La yunajisu Shai'un Kemudian beliau Mengatakan disini Wal hadithu Lahu Sababun Hadith yang Mulia ini Ada Sebab Urudnya Sebab Datangnya Atau Keluarnya Hadith ini Apa itu Wahua Annahu Qila Lirasul Lirasul Allah Sallallahu Sallam Sebabnya Yaitu Bahwa asalnya Ada seorang Yang bertanya Kepada Nabi Yang mulia Sallam Pertanyaannya Begini Ana Tawaddu'u Min Bi'rin Buda'ah Apakah Kami Boleh Beruduk Dari Air Sumur Buda'ah Apa itu Sumur Buda'ah Kemudian beliau Menjelaskan disini Wahia Bi'rin Yutrahu Fihal Haydu Haydu Walahmul Kilab Walnatnu Sumur Buda'ah Itu Adalah Sumur Tuhah Yang biasa Dijadikan Sebagai Tempat Pembuangan Bekas Darah Haydu Dari Wanita-wanita Sekitarnya Walahmul Kilab Dan Begitu Juga Anjing Yang Mati Atau Bangkai Anjing Wanatnu Dan juga Bangkai-bangkai Lairnya Artinya Tempat Pembuangan Tapi Lairnya Ada Faka'ala Maka Nabi Sallallahu Ketika Ditanya Tentang Ini Beliau Mengatakan Al-ma'u Tahurun Al-hadith Kata Nabi Sallallahu Air Itu Tahur Tahur Itu Artinya Suci Men Sucikan Ya Seperti 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 Ini Hadith Kemudian Hakadha Fi Sunani Abi Daud Kita Bilih Disini Seperti Ini Dalam Kitab Sunan Abu Daud Wafi Lapt Kemudian Juga Dalam Kitab Sunan Abu Daud Ada Lafad Yang Lain Seperti Yang Dibawakan Hadith Dari Artinya Ada Lafad Yang Al-ma'u Tahurun Ada Lafad Yang Dalam Juga Kitab Sunan Abu Daud Innal Ma'a Tahurun Maknanya Tidak Berbeda Kemudian Imam Sunani Rahimahullah Mengatakan Wa'alam Annahu Kada Atala Fis Syarhi Al-maqal Katahuilah Kata Beliau Bahwasannya Tentang Syarah Hadith Ini Penjelasan Hadith Ini Panjang Pembahasannya Perkataan Para Ulama Tentang Hadith Ini Sangat Banyak Sangat Panjang Was Taufa Ma' Kila Fi Hukmi Al-miyahi Minal Minal Aqwal Kata Minal Khawdi Fi Al-miyahi Ala Qadarin Yujum' Yujumma'u Bi Shemlul Ahadith Kata Imam Sunani Maka kita Akan Cukupkan Ya Untuk Kita Bahas Dari Pendapat Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Yang Berkaitan Dengan Air Dan ini Pembahasannya Sangat Panjang Sedangkan Kalau Di kitab Buluk Ulmaram Itu Hanya Hadith Hadith Yang Umum Saja Makanya Para Ulama Menasihatkan Kepada Kita Ini Perlu Kita Tambahkan Disini Bahwa Kitab Buluk Ulmaram Itu Tidak Boleh Kita Mencukupkan Semata-mata Berhujah Dengan Hadith Yang Ada Disana Pertama Karena Hadithnya Masih Dibawakan Secara Umum Sebagai Syawahid Saja Terhadap Satu Pembahasan Kemudian Yang kedua Sebelum Yang kedua Sehingga Butuh Kitab Penjelasan Dari Hadith Yang Dibuat Oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajal Al-Asqan Dalam Kitab Ulugul Malam Kita Butuh Penjelasan Dari Berbagai Tempat Atau Dari Kitab-kitab Lain Dari Syarah Para Ulama Kita Yang kedua Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalain Rahim Allah Tidak Mensyaratkan Di dalam Kitab Bulugul Maram Bahawa Semuanya Hadithnya Sahih Sehingga Juga Dibutuhkan Penjelasan Penjelasan Dari Para Ulama Tentang Martabat Mertabat Kedudukan Hadith Yang ada Di kitab Bulugul Bulugul Maram Ini perlunya Kita Membahas Bulugul Maram Ini Kita Mencantumkan Syarat Dari Ulama Ulama Lain Agar Kita Tidak Mencukupkan Hanya Bulugul Maram Itu Sehingga Ketika Ada Dari tempat Lain Kita Anggap Bahwa Itu Tidak Benar Justru Bulugul Maram Ini Membutuhkan Dari Kitab Kitab Lain Diantaranya Ini Kitab Subul Assalam Syarah Bulugul Maram Kita Lanjutkan Kemudian Kita Mencukupkan Kata Beliau Membahas Tentang Air Yang Mencakup Atau Cakupan Dari Hadith Hadith Tentang Apa Yang Berkaitan Dengan Air Dan Juga Diketahui Dipahami Pengambilan Pendapat Artinya Begini Tentang Air Banyak Perbedaan Dalam Hukum Hukum Air Kemudian Imam Sonah Ini Akan Membawakan Kepada Kita Ketika Satu Pendapat Menetapkan Begini Apa Pengambilan Delil Mereka Ucapan Mereka Itu Landasannya Apa Ini Yang Akan Diturunkan Oleh Beliau Disini Tapi Secara Ringkas Saja Karena Memang Kitab Subul Assalam Ini Bukan Kitab Besar Dari Kitab Para Ulama Kita Kemudian Wawujuhul Istidilal Dan Juga Beliau Akan Menjelaskan Kepada Kita Agar Kita Tahu Bagaimana Cara Pendalilannya Tanakhul Maka Kita Katakan Imam Sesungguhnya Telah Datang Hadith Hadith Yang Diambil Dari Hadith Itu Tentang Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Air Artinya Bahwa Para Ulama Sekalipun Berbeda Pendapat Berbeda Menghukumi Tentang Air Tentu Tidak Sekedar Ngomong Aja Tidak Hanya Sekedar Bicara Tapi Mereka Juga Mengambil Ucapan Mereka Pendapat Mereka Itu Dari Hadith Hadith Yang Datang Dari Nabi S.A.W. Fawarada Hadith Hadith Al Ma'u Tohurun La Yunajis Hushay Jantaranya Hadith Yang Pertama Kata Beliau Hadith Tentang Air Itu Suci Mensucikan Tidak Akan Menjadi Najis Karena Sesuatu Kita Rehat Sejenak InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Penjelasan Ini Setelah Riwara Yang Berikut Ini Kau Muslimin Ikhwani Wa Khatif Allah Saudara Saudarikum Femirah Salam TV Dimanapun Berada Kita Lanjutkan Kemudian Kata Beliau Al-Imam Al-San'ani Hadith Hadith Yang Kedua Yang Berkaitan Yang Dijadikan Oleh Para Umlah Sebagai Delil Sebagai Hujjah Mereka Dalam Menetapkan Hukum Yang Berkaitan Dengan Air Yaitu Hadith Kata Nabi Apabila Jumlah Air Mencapai Dua Kullah Maka Najis Tidak Akan Mempengaruhinya Atau Tidak Bisa Membawa Dia Kepada Air Yang Najis Ini Hadith Yang Kedua Hadith Yang Kedua Yang Digunakan Para Ulama Kata Beliau Sebagai Hujjah Tentang Hukum Air Yaitu Hadith Perintah Nabi Agar Menuangkan Atau Menyeramkan Air Satu Timba Ke Bekas Air Kencing Seorang Arab Badui Yang Kencing Di sudut Masjid Nabawi Nggak ada Orang yang Paling Berani Dari Orang Arab Badui Kencing Di Masjid Banyak Orang Nabi Ada Situ Nabi Berdulu Ini Hadith Yang Berikutnya Hadith Yang Kedua Kata Nabi Assalam Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Bangun Maka Janganlah Dia Memasukkan Tangannya Kedalam Bejana Kedalam Timba Atau Kedalam Tempat Air Bejana Maksudnya Bejana Yang berisi Air Yang akan Kita gunakan Untuk Bersuci Sampai Dia Mencuci Terlebih Dahulu Tangannya Tiga Kali Kalo Kita Bangun Pagi Nabi Melarang Kita Memasukkan Tangan Misalkan Ke Ember Untuk Udu Atau Apa Sebelum Kita Cuci Tangan Kita Kanan Kiri Di Luar Tempat Air Itu Misalkan Pake Gayung Kita Cuci Tangan Tiga Kali Barulah Kita Boleh Mengambil Air Dengan Tangan Kita Dari Air Timba Misal Ini Hadith Yang Digunakan Oleh Perulama Tentang Hukum Kemudian Hadith Hadith Tentang Larangan Nabi Sallam Jangan Salah Seorang Diantara Kalian Buang Air Kecil Yabal Wanna Atau Kencing Ya Boul Yabul Baila Yabul Itu Kencing Kata Nabi Jangan Sekali Soalnya Seorang Kalian Buang Air Kecil Atau Kencing Fil Ma'id Da'im Pada Air Yang Menggenang Iyag Tasila Fihi Yang Dia Mandi Di Tempat Itu Calkan Kolam Renang Dia Kesempatan Dia Bila Apa Menyelam Sambil Buang Air Orang Menyelam Sambil Minum Air Dia Enggak Menyelam Sambil Buang Air Enggak Boleh Karena Akhirnya Da'im Itu Diam Menggenang Atau Bertahan Biasanya Bertahan Dan juga Hadith Apabila Anjing Menjilat Bajana Salah Orang Diantara Kalian Al Hadith Fihi Al Amru Bi Iraqat Al Ma'i Ladhi Walagh Fihi Wahia Hadith Thabith Sat Sat T Jami' H Fi Kalam Musanni Kata Beliau Disini Dalam Hadith Hadith Ini Ada Perintah Untuk Menumpahkan Air Dalam Hadith Ini Tentang Air Liur Anjing Alladhi Walagh Fihi Yang Kalau Bajana Terisi Air Kemudian Dijilat Anjing Maka Airnya Harus Ditumpahkan Wahia Hadith Hadith Thabitat Dan Hadith Ini Sahih Sat Sat Thi Jami'uha Fi Kalamil Musanni Pembicaraannya Akan Datang Dalam Ucapan Pengarang Kitab Bulugul Maram Artinya Hadith Hadith Yang Kita Sebutkan Tadi Yang Dibawakkan Oleh Imam Sun'ani Rahim Allah Ini Semuanya Termaktub Ada Juga Di Kitab Bulugul Maram Secara Terpisah Beliau Menyebutkan Tapi Dari Disitulah Munculnya Atau Akar Permasalahan Timbulnya Perbedaan Diantara Para Ulama Tentang Hukum Air Najis Atau Tidaknya Air Itu Kemudian Beliau Imam Sun'ani Rahim Allah Iza Arafta Hada Fa Inna Ihtalafat Ara'ul Ulamai Rahimahum Allah Ta'ala Filmiah Apabila Engkau Setelah Mengetahui Hal Ini Maka Sesungguhnya Terjadi Perbedaan Al-Ara' Pendapat Pendapat Para Ulama Rahimahum Allah Ta'ala Tentang Hukum Air Iza Halatat Hu Najasatun Apadila Air Tercampur Dengan Atau Dimasuki Benda Najis Najis Walam Taghayyir Alam Walam Taghayyir Ahada Awsafihi Dan Najis itu Tidak Merubah Salah Satu Sifat Air Nah disini Perlu kita jelaskan Biar gak bingung ya Begini Dari hadith Hadith diatas Yang disebutkan Dari sini Muncullah Pendapat Pendapat Yang berbeda Di kalangan Para ulama Kalau Ada air Kemudian Terkena Benda Yang Najis Kalau Ada air Terkena Benda Yang tidak Najis Ini gak ada Perbedaan Air ini Tetap suci Gak akan Menjadi Najis Satu Kemudian Ada air Masuk Najis Ya Dan Air ini Berubah Karena Benda yang Najis Maka ini juga Tidak ada Perbedaan Paham ya Pertama Karena Benda yang Suci Walaupun Berubah Tetap Dia suci Maksudnya Tidak Najis Misal Kopi Air Panas Kita Suduh Kopi Kita Suduh Gula Berubah Berubah Warnanya Sifatnya Rasanya Apakah Berubah Air itu Menjadi Najis Enggak Karena Yang Yang Merubah Sifat Air itu Adalah Benda Yang Suci Ini Bendanya Najis Kalau Bendanya Suci Aman Tetap Dia Suci Air itu Cuman Paling Kalau Dia Berubah Sifatnya Bisa Dari Kemutlakan Air Tidak Lagi Menzucikan Tetap Suci Yang Kedua Kalau Benda Air itu Kemasukan Benda Najis Yang Kedua Dan Najisnya Itu Merubah Sifat Salah Satu Sifat Dari Air Warnanya Rasanya Baunya Maka Para Ulama Sepakat Tidak Ada Perbedaan Bahwa Air Air Yang Terkena Najis Ini Menjadi Najis Dan Tidak Boleh Digunakan Lagi Tidak Sah Digunakan Untuk Bersuci Apakah Itu Untuk Uduk Untuk Mandi Untuk Menghilangkan Najis Ya kan Mencuci Tidak Boleh Nah Yang Menjadi Perbedaan Kalau Ada Air Kemudian Terkena Benda Najis Namun Tiga Sifat Air Ini Tidak Tidak Berubah Tidak Berubah Warnanya Tidak Berubah Rasanya Tidak Berubah Baunya Nah Apakah Air Ini Najis Atau Enggak Padahal Najis Sudah Masuk Disinilah Baru Ada Perbedaan Dari Para Ulama Apa Sebab Berbeda Itu Beliau Tadi Sudah Sebutkan Karena Hadith Hadith Yang Disampaikan Tadi Berbeda Beda Faham Ya Nah Selanjutkan Fadahaba Al-Qasim Al-Imam Qasim Berfanda Menurut Al-Qasim Wa Yahya Ibn Hamzata Dan Imam Yahya Bin Hamzah Wa Jemaat Min Al-Al Dan Ada Jemaat Dari Al Wa Malik Dan Juga Imam Malik Salah satu Imam Madhab Yang Empat Berpendapat Wadzahiriyah Dan Ulama-ulama Zahiriyah Ila Anna Tahurun Kalilan Kana Aukathiran Imam Al-Qasim Yahya Bin Hamzah Malik Bin Anas Imam Malik Kemudian Ulama-ulama Zahiriyah Mereka Berpendapat Kalau Air Yang Kemasukan Benda Najis Apakah Airnya Banyak Atau Sedikit Ya Itu Selama Airnya Tidak Berubah Salah satu Sifatnya Tadi Lam Taghair Ahada Awsafi Kata Bila Awal Tadi Pangkal Tadi Air Itu Air Benda Najis Itu Tidak Merubah Salah satu Dari Tiga Sifat Air Warnanya Bau Rasanya Maka Pendapat Pertama Ini Mereka Berpendapat Bahwa Apakah Air Itu Sedikit Atau Banyak Selama Tidak Berubah Salah satu Sifatnya Maka Air Itu Tetap Tawurun Suci Mensucikan Maka Jangan Katakan Sekarang Ini Orang Gampang Menghukumi Wah Ini Orang Bodoh Kalau Tidak Sesuai Dengan Pendapat Padahal Disini Imam Malik Dan Imam Lain Yang Tidak Bisa Dibandingkan Keilmuannya Dengan Kita Bagaimana Kita Memburukan Mereka Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Ini Setelah Rehat Yang Atau Jedab Yang Berikut Ini Komuslimin Dimanapun Berada Kita Lanjutkan Ini Pendapat Yang Pertama Bahwa Kalau Air Apakah Sedikit Atau Banyak Kemudian Terkena Atau Masuk Benda Yang Najis Selama Benda Najis Ini Tidak Merubah Salah Satu Tiga Sifat Apakah Baunya Rasanya Warnanya Maka Air Itu Tetap Suci Men Sucikan Satu Ini Pendapat Pertama Mereka Mengamalkan Hadith Imam Malik Al-Zahiriya Yahya Bin Hamza Al-Qasim Dan Jemaah Yang lainnya Mereka Mengamalkan Hadith Nabi SAW Yang dibawakan Al-Imam Al-Hafiq Ibn Hajar Dalam Kitab Lugul Maram Ini Apa Itu Al-Ma'u Tahurun Atau Dalam Lafad Dain Sesungguhnya Air Itu Suci Men Sucikan Tidak Akan Menjadi Najis Karena Sesuatu Maksudnya Sesuatu Yang Najis Ini Dalil Yang Mereka Gunakan Mereka Hanya Menghukumi Air Tidak Akan Atau Berubah Dari Asalnya Suci Mensucikan Ya Kalau Sudah Najis Itu Merubah Salah Satu Sifatnya Dan Selama Najis Yang Masuk Kedalam Air Tidak Merubah Lamp Lamp Ghayrat Najasa Ahad Al-Safi Mereka Tidak Menghukumi Air Itu Menjadi Najis Kata Beliau Disini Lil Ijimai Ala Thalika Kama Yaiti Al-Kalam Alihi Qariban Ini Berdasarkan Kata Mereka Kalau Airnya Apa Benda Najisnya Tidak Merubah Air Itu Ya Kembali Kepada Ijma Kesepakatan Para Ulama Kalau Air Tidak Berubah Karena Kejatuhan Memasukkan Benda Najis Maka Dia tetap Suci Men-sucikan Ya Apakah Ulama Pendapat Pendapat pertama Ini Apakah Airnya Sedikit Atau Banyak Pendapat Yang kedua Al-Hadawiyyya Al-Hanafiyyya Al-Shafiyyya Al-Kismet Al-Maa Al-Kalil Pelan-pelan Supaya kita Paham Kemudian Ulama 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 Hadawiyyya Ulama Ulama Hanafiyyya Ulama Ulama Syafiyyya Mereka Berpendapat Pendapat Mereka ini Pendapat Kudua ini Dibagi Kalau Airnya Sedikit Mau Berobat Atau Tidak Sifatnya Oleh Benda Yang Najis Tadi Mutlak Maka Air itu Menjadi Najis Paham Paham ya Kalau Pendapat Yang Kedua Ini Diantaranya Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Hadawiyah Dan Yang Lainnya Dibagi Dulu Kalau Airnya Sedikit Berubah Berubah Atau Tidak Air Itu Karena Benda Yang Najis Tadi Itu Air Itu Najis Walaupun Tidak Berubah Walaupun Tidak Berubah Ini berarti Masih sama Dengan Pendapat Pertama Namun Kalau Airnya Banyak Maka Benda Najis Ini Tidak Akan Menjadikan Air Itu Najis Kecuali Apabila Benda Najis Ini Merubah Sebahagian Atau Salah Satu Dari Sifat Air Kalau Airnya Banyak Terkena Najis Dia Tidak Akan Najis Selama Salah Satu Sifat Yang Tiga Dari Air Itu Baunya Warnanya Rasanya Selama Tidak Berubah Kalau Airnya Banyak Walaupun Terkena Najis Tetap Suci Men Sucikan Tapi Kalau Airnya Sedikit Mau Berubah Atau Tidak Akan Menjadi Karena Air Itu Akan Menjadi Air Air Yang Najis Nah Suma Ikhtalaf Haulai Ba'da Thalika Ti Tahadidil Kalili Wal Kathir Masalah Berikutnya Muncul Ya kan Kemudian Ulama Ulama Hadawiyah Hanafiyah Shafi'iyah Kalau Ulama Pertama Tadi Tidak Sudah Bahas Pendapat Pertama Ini pendapat Yang kedua Ulama Ulama Ini Mereka Berbeda Dalam Menetapkan Batasan Air Itu Dikatakan Kategori Sedikit Atau Kategori Banyak Lantum Dan ditanya Batasannya Gimana Sampai Dimana Dikatakan Air Itu Sedikit Air Itu Banyak Ini Ulama Ulama Hadawiyah Hanafiyah Shafi'iyah Mereka Berbeda Pendapat Dalam Membatasi Kategori Air Yang Sedikit Dan Kategori Air Yang Banyak Fadhabat Al-Hadawiyyya Ilah Tahdeed Al-Qaleel Diannahu Ma Dhan Al-Mustamilu Lilma'i Al-Waqiyat Fihi Al-Najasa Iza Isti'maluha Bi-Isti'malihi Wa ma'ada Thalika Fahuwa Kathir Ini agak Umid Pendapat yang Kedua ini Karena ada Perbedaan Pembatasan Maka Muncul Masalah Baru Maka Ulama-Ulama Hadawiyyah Mereka Berpendapat Dalam Membatasan Air Yang Sedikit Iaitu Dhanul Mustamil Sangkaan Atau Keyakinan Pengguna Air Yang Jatuh Kedalam Air Itu Najis Apakah Dia Mau Menggunakan Atau Tidak Lagi Ya Artinya Batasannya Hanya Sangkaannya Saya Ya Kira-kira Kira-kira Ini udah Najis Sipap Belum Dan ini Agak Sulit Makanya Saya bilang Tadi Rumit Ini Pendapat Hadawiyyah Kemudian Dan Apa yang Lebih banyak Dari itu Berarti Dianggap Akhir itu Banyak Dan Selain Ulama-ulama Hadawiyyah Berarti Hanafiyyah Dan syafiyyah Berpendapat Dalam Menetapkan Pembatasan Air Yang Sedikit Itu Kepada Atau Selain Itu Kemudian Dua Ini Lagi Berbeda Berbeda Lagi Ulama-ulama Hanafiyyah Mengatakan Al-kathir Al-kathiru Fil-ma'i Hua ma'un Iza Kana Bi-haythu Iza Harraka Ahadu Tarfaihi Adamiyu Lam Tasir Al-harokatu Ila Ila Tarfil Akhir Ini Perhatikan Baik-baik Kaedahnya Imam Ulama-ulama Hanafiyyah Menghukumi Air Itu Banyak Kata Beliau Kata Mereka Yaitu Air Apabila Ini air Satu tempat Kemudian Kita Gerakkan Atau Kita sentuh Salah Satu Ujungnya Misalkan Ini air Sini ya Kita sentuh Yang ujung Sini Kalau Sampai Ke ujung Sampai Dimana Batasan Gerakan Sentuhan Kita Mampu Menggerakkan Air itu Sejauh Itulah Dikatakan Air itu Banyak Kalau Sudah Lagi Tidak Bergerak Dari sentuhan Kita Dari pangkal Ini Ke ujung Maka Air itu Misalkan Sudah Banyak Misalkan Gini Ini Bejana Bejonanya Besar Kalau Kita sentuh Dari Satu Pinggir Ini Kemudian Sampai Ke pinggir Ujungnya Yang Seberangnya Itu Tidak Lagi Air Itu Bergerak Maka Itu Sudah Dikategorikan Banyak Tapi Ketika Ada Satu Bejana Satu Tempat Kemudian Kita Sentuh Dari Salah Satu Pinggirnya Masih Semua Pinggir Dari Tempat Air Itu Masih Bergerak Airnya Maka Air Itu Masih Dihukumi Air Sedikit Ini Penilaian Siapa Ulama Ulama Hanafiyah Ribet Tidak Mudah Paham Bagaimana Lagi Begitu Mereka Menjelaskannya Dan Apa Yang Kurang Dari Itu Maka Itu Dihukumi Air Yang Sedikit Artinya Kalau Masih Bergerak Tadi Seluruh Tempat Itu Ujung Ke Ujung Air Itu Ketika Sentuh Ujung Maka Itu Masih Dihukumi Air Sedikit Tapi Kalau Gak Sampai Lagi Gerakan Itu Ke Ujung Dari Tempat Itu Ujung Air Itu Tidak Bergerak Yang Bagian Ujung Lagi Maka Air Di Tempat Itu Sudah Dianggap Air Yang Banyak Sehingga Kalau Jatuh Benda Yang Najis Kedalam Air Yang Sejumlah Itu Selama Tidak Merubah Salah Satu Tiga Sifat Air Maka Air Itu Tetap Suci Men Sucikan Menurut Hanafiyah Yang Terakhir Wa Qalat Shafi'iyah Ulama Ulama Shafi'iyah Mengatakan Bel Al-Kathiru Ma Balaw Kullathayni Min Qilali Hajr Ulama Ulama Shafi'iyah Mengatakan Tidak Tidak Seperti Itu Bahkan Air Itu Banyak Dihukumi Banyak Apa Bila Atau Apa Yang Mencapai Ma Balag Apa Yang Mencapai Maksudnya Air Itu Mencapai Kullatayni Dua Kula Dua Kula Min Kilali Hajr Dari Kulahnya Al-Hajr Ya Disini juga Menjadi Masalahan Karena Para Ulama Ya Berbeda Ukuran Tentang Satu Kula Namun Beliau Disini Kulahnya Al-Hajr Maksudnya Isyarat Dari Pengarang Kitab Ini Al-Hafid Ibn Hajr Al-Hasqalani Bahwa Kula Wadhalika Nahu Kham Sami'ati Ritlin Satu Kula Itu Sama Dengan Ya Lima Ratus Liter Air Ya Amalan Bihadithi Al-Kullatayni Wama Adahu Fahu Al-Qalil Ini Mengamalkan Hadith Tentang Dua Kula Dan Apa yang Kurang Dari Dua Kula Itu Maka Air Itu Dihukumi Sedikit Ini Pembatasan Penetapan Tentang Banyak Atau Tidaknya Air Yuhkwani Al-Khatif Yuhkwani Al-Khatif Allah Pemirsa Salam TV Dimana Berada Karena Keterbatasan Waktu Kita Ini Yang Dapat Kita Sampaikan Pada Kesempatan Pertemuan Kali Ini Insya Allah Ini Akan Sedikit Nanti Kita Ulang Tentang Penjelasan Dari Air Kula Ya Tentang Ukuran Air Yang Satu Kula Seperti Apa Ini Sangat Singkat Apa Yang Sudah Kita Sampaikan Ini Saja Yang Bisa Kita Belajari Pada Kesempatan Kali Ini Kita Sudahin Dan Kita Tutup Dengan Dua Kepartal Majlis Subhanak Allah Bi Hamdika Shahdan La Ilaha Ilan Tastafir Wa Atub Ilayk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh